Seluruh siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Tebo Mogok Sekolah alasan melakukan ikut dikatakan Ketua OSIS SMA tersebut sebagai wujud kekecewaan terhadap pihak sekolah dalam pengelolaan dana bos dan duit proposal yang orang kok anggap dikeluarkan tidak sesuai dengan pengajuan. Penyelahannya dana bos Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kabupaten Tebo Itania Dewi Novita juga katakan hal duit iuran untuk membeli pelengkapan deramben senilai 24 juta yang dikumpulkan 4 tahun lalu juga tidak jelas. Pasalnya Kepala Sekolah Bekila duit digunakan untuk pebaikan lab namun ketika ditanyo ke berbagai lab hal tersebut tidak benar. Siswa juga menuntut supaya Kepala Sekolah segera diganti. Waktu kita tanya ke Kepala Sekolahnya Kepala Sekolahnya ngomong katanya uang itu tuh untuk benerin labor TIK tapi ternyata setelah kita naik sama operator TIK operator TIK itu ngomong kalau uangnya itu kalau Kepala Sekolah nggak ada ngasih uang sepeser pun sama... Kepala SMA Negeri 6 Kabupaten Tebo Dharma Laksana mengatakan membantah tuduhan yang dilayangkan siswa. Dirinya menantang supaya siswa langsung mengecek ke bank. Diakui Dharma kalau aksi yang dilakukan siswanya Iko akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jami. Silahkan cek langsung ke bank. Silahkan cek. Benar nggak 19 juta itu dana itu tuh? Silahkan aja kan gitu. Saya tak aduh nak silahkan aja cek. Malah lebih jelas kan. Arif Rizal, Jami TV. Jami TV.